Hai bagaimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu disini bagaimana sih cara login atau daftar di dalam atau buat akumnya di dalam aplikasi indosaku ini ya namun sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini like yang suka dengan videonya dan share-share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi tindah dan jangan lupa kalian follow Instagram sedi pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update yang terbaru dari saya Oke tanpa bahasa pasti langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah jadinya di sini langkah yang pertama yaitu disini kita masuk ke dalam aplikasi indosakunya nah jadinya ini adalah tampilan dari aplikasi indosakunya namun jika kalian ingin membuat akun atau daftar di sini kalian itu bisa lihat di pojok kanan bawah ada fitur saya kemudian di sini selamat datang di indosaku silahkan masukkan nomor telepon anda jadinya di sini kalian itu bisa login atau daftar dengan mencoba memasukkan nomor telepon kalian ya di sini saya akan memasukkan nomor telepon usahakan nomor telepon yang kalian masukkan yaitu yang aktif ya oke ya seperti ini ya nah kemudian di sini setelah kalian masukkan nomor telepon kemudian kalian tuh akan mendapatkan kode ETP ya oke di sini saya contohkan kemudian di sini kalian tuh tinggal masukkan kata sandi ya kalian buat kata sandi di sini oke di sini saya akan buat kata sandi terbeda dulu nah setelah itu di sini kalian itu bisa lihat di sini nah kemudian di sini kalian itu tinggal pilih saja pendidikan ya pendidikan kalian kalian pilih misalkan di sini SMA kemudian status kalian itu belum menikah kemudian juga jumlah anak 0 di sini kalian isi saja ya di sini tujuan peminjaman apa misalkan di sini kebutuhan sehari-hari terus kalian pilih saja alamat kalian ya misalkan di sini kok kota Jogja kemudian di sini kalian tuh tinggal klik saja detail alamat kalian ya oke misalkan di sini ya oke nah di sini misalkan klik eh nah nama ibu ini kalian tuh harus isi ya misalkan di sini ya oke saya akan skip saja nah kemudian di sini kalian itu nanti tinggal pilih saja ada jenis pekerjaan Oke misalkan di sini pekerjaan ke kalian tuh apa tinggal pilih saja atau kalian tinggal masukkan saja di sini pendapatan kemudian tanggal mulai bekerja nama perusahaan misalkan ada perusahaan ini ya kita kita tinggal tulis saja nah kemudian di sini kalian bisa lihat di sini hubungan kalian silahkan pilih misalkan ada ayah misalkan nah kemudian di sini kalian tuh masukkan nomor telepon yang diawali angka delapan ya nah ini adalah tahap terakhir oke kemudian di sini kalian itu eh nanti tinggal memasukkan saja nomor kontak yang bisa dihubungi kemudian yang terakhir yaitu KTP atau KYC ya Nah setelah kalian eh nah nanti memasukkan foto kalian KTP atau KYC kemudian kalian tuh sudah bisa untuk mendaftar atau membuat akun di dalam aplikasi Indosaku ini ya jadinya cukup mudah bukan cara untuk login atau daftar di dalam aplikasi Indosaku ini semoga tutorial tipsnya bermanfaat jika tutorial tipsnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua see you next time and bye selamat menikmati selamat menikmati